oke balik lagi ya apa kabar kalian semua di channel Kenantan TV gimana nih weekend kali ini dan kemarin udah nyaksiin pertandingan antara Velda United melawan PSMS Medan gimana dengan hasilnya udah pada tau kan skornya 1-2 untuk kemenangan Velda United menurut kawan-kawan gimana permainannya apakah sesuai dengan ekspektasi kalian dan perlu kalian tahu bahwa PSMS Medan belum mengontrak semua pemain yang ada di yang saat ini trial di PSMS Medan hanya ada tujuh pemain yang sudah di kontrak dan kemarin pada pertandingan kemarin satu pemain yaitu keeper Adi Satrio sedang mengikuti training camp dari timnas Indonesia under 19 jadi memang untuk kelas Velda United yang bermain di Liga Super Malaysia kita PSMS Medan mendapatkan pelajaran yang penting karena secara negara juga udah pasti beda juga secara kasta juga jelas pasti beda tentu ini adalah pembelajaran yang baik untuk yang bisa didapatkan untuk para pemain namun namun ya di akhir pertandingan para fans kecewa ya pastinya kamu juga ya fans PSMS juga kecewa para penonton fans yang hadir kecewa dan melampiaskan kekecewaan mereka dengan cara teriak-teriak di depan bus PSMS Medan saat PSMS Medan saat para pemain PSMS Medan akan keluar dari ruang ganti menuju bus macam-macam teriak-teriak dikeluarkan oleh para fans dan pada intinya teriakan ini merupakan pelampiasan dari kekecewaan para supporter ataupun penonton yang telah hadir di Stadion Tradan untuk menonton PSMS Medan melawan Felda United So menurut kamu aksi seperti ini cocok nggak ya? Terima kasih telah menonton!